Oke, next selanjutnya soal 29 Perhatikan tabel nama dan gambar pengolahan belerang Dan pengolahan menjadi asam sulfat di industri Pengolahan belerang dan senyawa belerang Oke, disini ada prosesnya, ada fras Ada kontak, ada bilik timbal Oke, ini adalah prosesnya Ini gambar satu-nya Ini gambar duanya dan gambar tiganya Oke, kita disuruh tentukan Nama pasangan proses dan gambar yang benar adalah Oke, teman-teman harus ingat nih Ini adalah lelehan belerang Ini tekanan belerang Oke, kalau yang nomor satu ini adalah proses fras Proses fras itu adalah mengambil belerang dari bijinya Oke, dengan cara gini Dia itu ada tiga pipa Ada tiga pipa ya Ini pipa yang paling besar Ini pipa yang kedua Terus ini pipa yang ketiga Oke Oh, sorry Ini pipa paling besar Ini yang kedua Oke, ini yang ketiganya Jadi, cara gini Pada pipa yang paling besar ini Itu diberi uap panas Gunanya untuk apa? Supaya disini Belerang yang ada disini Bijinya itu Dia itu bakalan meleleh Oke, dikasih uap panas ya Terus setelah itu Pada ini yang paling kecil Yang pertama yang paling kecil Itu diberikan tekanan uap Oke, jadi tekanan uap Gunanya itu adalah untuk menekan lelehan tadi Itu supaya dia naik capa Oke, dimana lelehan itu nanti masuknya Pada pipa yang kedua Oke, jadi belerangnya itu Terluar dari pipa yang kedua Oke, jadi pada pertama itu Dikasih uap panas Yang paling luar Supaya dia untuk melelehkan Belerangnya Terus pada pipa yang pertama Yang paling kecil Itu diberikan tekanan uapnya Supaya untuk apa? Supaya untuk menekan keluar Apa? Lelehan belerang tadi Pada pipa yang keduanya Oke, jadi yang pertama ini adalah Oke, sedangkan yang kedua Yang kedua ini Ini adalah tahap satu Oke, tahap dua, tahap tiga Perhatikan Ini ada udara Dan ini dipanasin Oke Sedangkan pada yang kedua Yang kedua ini Ini adalah proses kontak ya Proses kontak Yaitu pembentukan asam sulfat Masa-masa, perhatiannya dia Ini Ada kedua O5 Jadi, salah satu proses pembuatan asam sulfat Dengan menggunakan proses kontak Dengan menggunakan katalis divanadium pentauksida Itu merupakan proses kontak Oke, prosesnya gini Jadi, disini Yang masukin lelehan belerang Kedalam tahap satu Itu dimasukkan udara Berarti oksigen ya Ini dipanaskan Jadi, proses pemanasannya Berarti sulfur S ditambah oksigen Dia akan menjadi SO2 ya Oke Jadi, SO2 ini nanti bakal masuk ke sini Ke tahap yang ini Oke Jadi, prosesnya ini Disini terbentuk SO2 ya Terus, dia dioksidasi lagi Dengan menggunakan oksigen Oke Dan ini prosesnya lama Sehingga diberi yang namanya katalis C2O5 Oke Supaya mempercepat reaksinya Oke Setelah itu pada tahap ini Masuk ke dalam tahap yang ketiga Pada tahap yang ketiga ini Ini dimasukkan asam sulfat Oke Asam sulfat pokat ya E2O4 Itu sebanyak 98% Sedangkan diberikan 2%nya itu ditambah air Oke Sehingga nanti hasilnya ini Dia menyatu Melalui reaksi kimianya Sehingga dihasilkan asam sulfatnya Oke Itu nanti bakalan dikeluarkan melalui pipa yang ini Asam sulfatnya Sedangkan kalau yang ini Ini dikeluarkan sisanya Sisa gas yang tidak diperlukan Oke Jadi, ini ingat proses ini adalah proses kontak Sedangkan kalau proses yang ketiga Ini juga proses pembuatan asam sulfat Tapi dengan proses yang namanya proses timbal Oke Jadi, pada ruang ini ada timbalnya yang ini Ini ada 2 menara Ini namanya menara Grover Ini namanya menara Gelusa Oke Jadi, pada menara Grover ini Ini campuran Apa? Campuran dari asam sulfat Bukan sulfat Campuran dari belerangnya Jadi, disini dibukulkan campurannya Yaitu SO2-nya Jadi, disini dicampurin gas SO2 Oke Disini yang diberikan itu adalah asam nitrat HNO3 Oke Disini ada HNO3-nya Oke HNO3 ini Asam nitrat ini Ini digunakan sebagai katalisnya Oke Oke Disini diberikan tadi NO2 Apa? Asam nitratnya ya Oke Terus disini nanti akan terjadi reaksi Dari SO2 sama NO3-nya Dimana nanti asam nitratnya itu Yang HNO3 itu nanti akan terlaluan menjadi NO Gas NO sama NO2 Oke Itu nanti untuk memperlukan prosesnya Terus setelah itu masuk ke sini Hasilnya Yang asam sulfatnya Ini adalah timbalnya Oke Terus disini ada air Diberikan air Terus disini ini ruang penyimpanannya ya Oke Setelah ini nanti hasilnya diperoleh Jadi dia masuk ke ruang penyimpanan yang ini Disini masih terjadi prosesnya Disini nanti hasilnya Sedangkan yang gas NO tadi Gas NO sama NO2 itu masuk ke dalam yang ini Yang apa? Yang kedua ini Ini yang disebut dengan tadi Yang gelusak ya Tabungnya gelusak Disini gunanya untuk apa? Ingat ya Tadi kan NO sama NO2 tadi Itu adalah asal dari asam nitrat Yang guna sebagai katalis Oke Itu nanti akan diproses ulang lagi disini Sehingga nanti kan ingat ya Fungsinya katalis itu kan Tentu mempercepat reaksi ya Dan pada akhir reaksi Dia akan membentuk lagi Jadi NO sama NO2 yang terbentuk tadi Ini akan terbentuk disini lagi Jadi akan dibentuk lagi menjadi HNO3 Dan dia ternyata pandangnya Ya kan masuk ke sini Terus nanti dibalikin lagi Nah dibalikin lagi disini Jadi prosesnya itu berlanjut Gitu Oke Ini adalah proses dari timbal ya Berarti pasangan yang cocok adalah Ingat satu tadi adalah phrase ya Berarti proses satu Untuk gambar dua Salah ya Proses dua Kontak untuk tiga Ah salah Yang ketiga itu adalah timbal Oke Yang tiga untuk satu Salah Satu Proses satu Untuk tiga Salah Terus kontak untuk dua Oh ini benar Ini yang kontak ya Oke Kontak itu Ini prosesnya Berarti yang jawabannya itu Berarti yang E Oke Next lagi nih Soal yang terakhir ya Untuk part yang ketiga ini Beberapa senyawa Untuk produk ketiga dan empat Dapat digunakan Untuk kesehatan manusia Oke Ini adalah senyawanya Pasangan senyawa dan kegunaan Yang benar Oke Kalau seperti ini Soal seperti ini Teman-teman semuanya Bisa ngafal Kalau misalnya Yang ingatannya bagus ya Tapi kalau misalnya Teman-teman ingatannya Maksudnya Nggak Bagus banget Dia apa Untuk mengingatnya Teman-teman sering latihan aja Gitu Oke Jadi gini Kita cocokin ya MgSO Oh sorry Yang A dulu ya MgOH Berarti magnesium hidrosida Ini digunakan Untuk penyakit mah Oke Ini benar ya Oke Berarti nanti jawabannya udah benar nih A Sedangkan yang B MgSO4 7H2O Obat batuk Bukan Ini bukan obat batuk Ini digunakan adalah Untuk obat pencahar Oke Atau sering disebut dengan Garam inggris Kalau orang yang susah Apa BAB gitu Jadi pakenya Garam inggris Untuk pencahar Sedangkan kalau TIO2 Obat pembersih perut Oh bukan salah Ini adalah obat Untuk mencegah kanker Oke TIO2 ya Sedangkan kalau NAIO3 Ini obat penyakit kulit Salah Ini bukan untuk penyakit kulit Ini untuk penyakit gondok Ingat aja ada Udiumnya Sedangkan kalau Zinc oksida Oke Ini bukan untuk penyakit kulit Tapi ini untuk Oh sorry Ini bukan untuk penyakit kulat Kulat kulit Soal Sebentar lagi ZNO ini Disini kan digunakan Katanya untuk Obat penyakit kulit ya Oke Ini salah Seharusnya ZNO itu digunakan Untuk penyakit kulit Jadi ini Diketukar Oke Berarti tadi jawabannya Yang A ya Jadi MGOH2 itu Adalah untuk Obat penyakit Oke Demikian dulu Untuk part ketiganya Nanti kita lanjutin lagi Untuk part yang keempatnya Oke Jadi teman-teman semuanya Yang untuk persiapan UN Karena tetap masih Apa Untuk tahun 2020 UN masih ada ya Dipastikan UNnya masih ada Untuk selanjutnya sih Masih dipikirkan dulu ya Terima kasih